Terungkap motif ibu-ibu paksa Betran Peto Putra Onsu jauhi aneh delisia towai sorotan. Beberapa waktu lalu Ruben Onsu menumpahkan kekecewaannya terkait aksi kasar seorang ibu tak dikenal kepada sang putra sulungnya, Betran Peto Putra Onsu. Ruben Onsu menuliskannya lewat sosial media di Instagram pribadi miliknya. Ayah tiga anak itu juga menyertakan video CCTV yang menampilkan pertemuan antara Betran Peto Putra Onsu dan sang ibu tak dikenal tersebut. Pertama saya mendengar ini dari putraku langsung yang menelpon dengan nada terbata-bata. Kalau ada seorang datang dengan nada yang sangat kasar ke lokasi syuting. Puja Ruben Onsu dikutip dari Tribunews.com selasa lalu. Sembari menyematkan akun Instagram ibu tersebut, Ruben Onsu mengatakan bahwa cara ibu itu memberi masukan sangatlah tidak benar. Sebab Ruben Onsu sudah mendengar cerita dari putranya apa yang menjadi masalah. Waduh ibu Etanu Onyo 47 saya aja mendidik anak saya atau menyampaikan sesuatu aja gak kayak gitu. Jika saya salah mendidik mungkin dia akan terbawa suasana bisa lebih marah lagi. Atau bahkan melakukan pembelaan untuk dirinya. Tapi karena usia ibu lebih dari dia jadi dia masih sopan sesuai dengan ajaran kami. Tuturnya. Kekecewaan Ruben Onsu karena gaya bicara pemilik akun Etanu Onyo 47 itu dianggap terlalu keras pada putranya. Apalagi mereka tidak saling kenal sebelumnya. Ini jika ibu benar penggemar betran seharusnya gak lakuin hal ini. Jujur sebenarnya saya kecewa sekali dengan ulah-ulah yang kayak gini. Ungkap Ruben Onsu. Ruben Onsu takut apa yang dilakukan fans seperti ini bisa terdampak pada psikologis betran Beto Putra Onsu yang kemudian jadi takut bertemu penggemarnya. Karena bernampak trauma dengan anak saya yang jadi gak percaya diri bertemu orang banyak karena punya rasa takut terulang. Tutur Ruben. Aksi ibu tersebut yang datang ke lokasi syuting dan memaksa bicara dengan betran Beto Putra Onsu karena ia tak suka betran dekat dengan Anet Delicia. Belakangan ini memang Anet dan betran dikabarkan dekat bahkan memiliki hubungan khusus. Selain itu beberapa tahun belakangan betran Beto Putra Onsu dengan Anet Delicia memang kerap bekerja sama dalam berbagai produksi. Namun telah diketahui sebelumnya bahwa Anet dan betran tidak ada hubungan serius seperti asmara ataupun sejenisnya. Hal tersebut pernah ia ungkapkan dalam konser Onyo dua tahun lalu. Mereka mengaku hanyalah sahabat dekat yang saling support satu sama lain. Mengingat mereka berkarir sebagai penyanyi muda tanah air. Berbeda dari fans betran Beto Putra Onsu yang kebanyakan justru mendukung kalaupun Anet dan betran berhubungan. Ibu-ibu yang tak dikenal tersebut justru sebaliknya. Sempat terbesit motif dari ulahnya tersebut lantaran suatu hal yang kerap terjadi pada seorang penggemar yang terlalu fanatik. Bahkan mereka justru kerap merugikan sang idola karena ulah mereka yang terkadang di luar nalar. Menurut penelusuran tim di akun Instagram pribadi ibu-ibu tersebut juga hampir keseluruhan memposting ulang foto serta berbagai kegiatan video betran Beto Putra Onsu yang mengaku sangat unidolakan putra asli Mangkare Nusa Tenggara Timur tersebut. Lantaran betran berasal dari Nusa Tenggara Timur serta memiliki suara yang sangat bagus di usianya yang saat itu masih muda saat pertama kali viral di media sosial. Terima kasih. Terima kasih.